Apa yang kita lakukan harusnya kita bisa mengontrol diri, apa yang kita ucapkan harusnya kita juga harus menjaga diri, apalagi kita sudah ibu-ibu ya. Hola netizen yang tercinta, perseturuan antara selebgram Ica Atta Zen dan penyelidang dud Lesti Kejora semakin memanas dan mencuri perhatian jagad media sosial. Baru-baru ini Ica Atta Zen kembali membuat pernyataan yang menohok dan kembali menyentil Lesti Kejora terkait isu pripasi dan rekaman. Dalam sebuah video yang beredar, Ica Atta Zen menyampaikan pesan kontroversialnya. Tidak ada privacy-privacy ya. Sebenarnya ini tempat umum. Kalau yang mau direkam, jangan masuk ke dunia luar, di dalam kamar. Pernyataan ini jelas menyinggung perasaan Lesti Kejora yang sebelumnya telah melabrak adik Ica Atta Zen, Novi Atta Zen, melalui postingan di Instagram. Sengketa antara dua kakak beradik ini mencuat ketika keduanya berpapasan di sebuah tempat makan bersama Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dalam video tersebut, diduga keduanya membicarakan kasus Lesti Kejora yang sempat mencuat. Video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan netizen yang terhormat pun memberikan hujatan kepada keduanya. Bahkan sampai melaporkan akun Instagram mereka. Namun Ica Atta Zen merasa bahwa situasi ini tidak adil. Dia menyatakan bahwa adiknya Novi Atta Zen telah meminta maaf kepada Lesti Kejora dan menghapus snapgramnya. Namun akun Instagramnya masih tetap mendapat laporan dan akhirnya hilang. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Halo, guys. Salam kompaksa randu semuanya. Sudah pada lihat kan? Yang sedang trending separang TikTok dan Instagram di mana-mana. Sepertinya, Tuman. Kalau dibiarkan di maafin di tuanya, oke kita maafkan. Sekali-sekali kita berpelajar. Dan lagi diri Tuman, melakuin kesalahan minta maaf udah. Melakuin lagi minta maaf udah. Taukan apa yang hadilakutan? Kita tunggu. Saat ini akunnya masih di private katun. Taukan yang kita waktunya tahu baru tunjukkan kekuatan kita. Kompakan kita. Yang gak semenangnya. Oke, lihat terus. Oke, di sini. Ini pesan untuk Tante Novi Atta Zen. Pesan untuk Tante Ica Atta Zen. Dan juga pesan untuk Dede Lesti. Ya, di sini pesan untuk Tante Ica Atta Zen. Dan Tante Novi Atta Zen ya. Kalian di sini kan kelebihan sudah minta maaf. Ya, setiap manusia itu pasti mempunyai kehilapan ya. Tapi di sini untuk Tante Ica Atta Zen. Sama Tante Novi Atta Zen. Yang namanya ini Medsos ya. Anaknya Medsos ini banyak sekali ya. Kira-kira pak marah. Bagaimana? Yang julip-julip gitu. Yang namanya Medsos. Mesti ya banyaklah yang kakaknya gak suka gitu. Gak bisa ditangkapin. Ya, biarin aja gitu namanya. Medsos. Tapi kan kalau bisa ini kan sudah. Kalau bisa ya secara kekeluargaan lah. Tapi mungkin kayak Dede Lesti. Aku enggak terlalu nanggapin. Aku enggak terlalu nanggapin. Saya yakin Dede Lesti. Ya, di sini itu pesan itu. Apa namanya untuk Dede Lesti. Ya, namanya itu Dede Lesti. Kalau ada orang yang julip. Orang bikin dimaranya. Kayak gitu. Kayak gini. Ya, Dede Lesti harus sabar ya. Kini ini secara salah paham. Terus kayak Lopi Tante Novi Atta Zen itu udah minta maaf. Saya lihat tadi video di PTPT ini. Itu dia udah kalibikasih. Ya, mohon di maafkan ya. Mungkin ini secara salah paham aja ya. Sudah minta mohon di maafkan ya. Saya tahu Dede Lesti itu orang yang baik. Ya, Dede Lesti orang yang baik. Untuk yang para-para netizen itu udah-dede Lesti. Gak usah di... Gak usah terlalu nilai ini kan ya. Kira-kira aja nih. Cari aja kira-kira masukkan hasilnya aja. Kira-kira yang bisa kembang. Terjadi lagi gak usah. Ya, Dede Lesti ini sekarang kan ibarannya mulai... Ini apa namanya. Panggulnya mulai naik lagi. Jadi kalau ada masalah. Dan terlalu besar. Peribar-peribar ini gak usah di... Ini gak usah di apa... Diabaikan ajalah. Ibaratnya gitu ya. Ya, untuk Dede Lesti kayak gitu aja pesannya. Oke, sebelumnya untuk... Tante Nopi Atazen. Tante Ica Atazen. Dede Lesti. Semoga kalian bisa berdamai dengan baik secara kekeluargaan. Itu yang lebih bagus. Itu yang saya suka. Karena kenapa saya ditar sama Tante Ica Atazen. Saya yang nge-peng juga sama Dede Lesti. Saya yang nge-peng. Oke, sekian. Terima kasih. Gak usah Lesti ya yang dengerin... Apa ya... Percocotannya dia gitu. Gue aja yang denger emosi. Kalau mau minta maaf... Jangan minta maaf seperti ini. Datang baik-baik. Temui Bilar sama Lesti. Baru bilang minta maaf. Sebab... Kata-kata yang kamu ucapin itu udah... Orang tuh udah ngelupain itu. Orang tuh sudah move on. Sudah memaafkan. Sudah memaklumi. Sudah menerima. Eh, tapi mulut kau itu kayak somberan. Gak malu sama penampilannya. Aduh, kasihan ya. Saya melihat curhatan dari seorang ibu-ibu... Yang merupakan selebgram kota Palembang. Yang saya rasa beliau cukup punya nama ya... Di kota Palembang. Menjadi seorang selebgram. Dan memang saya lihat dari dulu... Kehidupan satu keluarga ini... Sepertinya sangat terekspos sekali. Kegiatan apapun... Itu selalu ada di medsos. Ya, satu keluarga ini. Dan sepertinya maaf... Tidak memiliki satu... Yang namanya privasi. Semua apapun... Pastinya terlihat di medsos. Mau makan, mau apa ya. Dan ini... Satu hal juga... Bahan pertimbangan. Saya cukup prihatin ya. Katanya IG-nya... Kalau tidak salah di-hack. Terus status-status... Beliau itu di-report-report ya. Dan... Satu hal bagi kita semua juga bisa melihat ini. Apa yang kita lakukan... Harusnya kita bisa mengontrol diri. Apa yang kita ucapkan... Harusnya kita juga harus menjaga diri. Apalagi kita sudah ibu-ibu ya. Aduh... Hal yang terpenting... Pada saat itu mungkin... Adanya satu hal... Ketersinggungan... Atau kesalahpahaman... Atau apapun... Atau sengaja atau tidak sengaja... Yaitu... Yaitu... Yang harusnya kita juga harus... Memiliki satu hal... Kontrol diri. Apa yang harus kita lakukan... Di mesos ini... Punya... Pertanggung jawaban pastinya ya. Punya hal-hal yang... Ya pastinya kita dilihat... Diamatin. Apalagi misalnya... Mungkin ini... Satu hal... Kayaknya para penggemarnya... Leslar ini ngamuk ya. Kayaknya kita ketahui. Ini permasalahannya karena... Satu hal terjadinya... Pertemuan yang tidak sengaja... Di luar negeri. Di Bangkok ya. Pada saat itu saya lihat. Dan... Ada hal-hal yang mungkin... Yang diucapkan. Tadinya mungkin ini... Bagi penggemar beliau... Merupakan hal yang biasa. Karena saya rasa... Mungkin sudah terbiasa seperti itu. Tapi... Bagi sebagian orang... Mungkin yang penggemarnya... Leslar ya. Itu merupakan hal-hal yang... Apain lo ngurusin ya. Mungkin ya. Dan saya lihat juga Mbak Lesti... Ada satu kalimat yang berkomentar. Kalau tidak salah... Ibu mau konten-konten aja. Gitu loh. Maksudnya... Ya kita juga harus juga... Punya sikap lah. Apalagi kita ibu-ibu. Kalau saya gitu... Ambil imannya gini lah. Wah aku kan ibu-ibu mau jadi apa sih... Di mesos ini. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan juga. Aduh... Kenapa sih... Ibu tidak minta foto baik... Kemarin pas bertebu. Jadi tidak rabeca ini aman. Apalagi lemak membefoto dengan artis puluh. Aih... Duh gila. Kalau aku udah di luar negeri kayak gitu... Ketemu artis. Wah seneng malah... Apalagi artis itu kuidolakan. Wah kapan lagi bisa foto. Jadi tidak rame. Aduh kasihan ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Yang penting... Kita pasti punya niatan baik semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran... Untuk kehati-hati kita semua ya. Yang memang wajah. Sebagai artis. Sebagai pabrik figur. Apalagi dikenal banyak orang. Enggak itu di negara sendiri. Sampai negara orang juga dia dikenal. Wajar-wajar aja. Gak apa-apa. Dan Lesti juga udah ngomong. Saya gak apa-apa. Dipotohin. Direka. Terus di-upload ke media sosial. Gak apa-apa. Silahkan. Bebas aja. Selagi itu masih positif. Cuman masalahnya ketika si Mbak ini... Nge-rekam video Lesti lagi liburan di Bangkok. Karena kebetulan ketemu. Itu tuh sambil ngeluarin kata-kata yang kurang enak didengar. Dan gak etis. Tentang masa lalu dia. Ya kan sampai ada kata-kata dicekik lah. Kata-kata dibanting. Itu yang sampai Lesti-nya marah. Dan gak enak hati. Nah masalahnya PT-nya juga. Videonya juga. Di-share ke media sosial melalui IG Story. Sedangkan si Mbak yang nge-share ini adalah selebgram. Otomatis dong banyak orang yang tahu. Dan pastinya pengikut si Mbak-nya ini sampai jutaan juga. Pasti salah satunya ada pengikut Lesti juga. Nah sampailah tuh dipiralkan. Sampai Lesti-nya juga tahu. Cuman masalahnya Lesti itu cuma mau minta itikat baik. Buat minta maaf dan menghapus videonya. Nah setelah itu sebelum 24 jam. Si Mbak yang nge-share-nya ini juga udah meminta maaf. Begitu. Ya harus sih saling memaafkan. Nah disini juga Lesti itu menurut aku sih orangnya bijak. Dia dibully. Ya kan entah itu dirinya sendiri. Anaknya, suaminya, rumah tangganya. Apalagi dulu ada perkara kasus seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Lesti? Dia diam. Gak pernah yang namanya berontak. Dan baru kali ini dia ngerasain yang namanya manusia lah pasti ada batas kesabaran. Ya sebagai ujian juga dari Allah. Cuman masalahnya Lesti juga manusia. Gak bisa diam juga dibegitukan terus. Masalahnya ini udah masa lalu. Jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Coba mbaknya kalau ngerasain begitu. Janganlah sampai semua orang. Sama tetangga sendiri. Ya kan? Disindir. Digosipin. Apa yang ngerasain? Apa yang dirasain mbak? Gak terima kan? Apalagi ini sama banyak orang. Udah keseringan jadi kebal. Cuman masalahnya disini Lesti udah geram dan gak tahan. Jadi dibalik. Sub indo by broth3rmax